Kita akan lanjutkan tutorial jawa pada bagian yang ke-47 ini Kita akan belajar tentang OP, static property, dan method Seperti kita ketahui, property itu sama dengan variable Dan method adalah sama dengan function Jadi kalau saya menyebut method itu sama dengan function Yang sudah kita pelajari sebelumnya Kalau saya menyebut property itu berarti adalah variable Seperti yang kita pelajari di materi-materi sebelumnya Kita akan lanjutkan ke IntelliJ-nya Nah disini kita akan buat sebuah kelas baru Di SRC, kemudian kita buat kelas Kita beri nama bangun Seperti ini Sekarang kita punya kelas, kelas bangun, bangun ruang, dan bangun datar Sekarang di bangun ini akan kita kosongkan Ini kita kosongkan Jadi sekarang semua Isi di dalam sini kosong Nah disini kosong Kemudian ini juga kosong, kosong Saya akan membuat Static void mine-nya ada di dalam bangun Jadi ini akan kita gunakan sebagai kelas yang pertama kali dijalankan PSVM Seperti ini Ini akan pertama kali dijalankan Kalau saya seperti ini Ini kosong Kelas saya buat short Bangun seperti ini Ini saya jalankan Maka dia akan menjalankan yang ada di dalam bangun Ini yang pertama dijalankan Sekarang di bangun datar ini Saya akan buat Static Kemudian Int B Seperti ini Kemudian Static lagi Int L Seperti ini Kemudian saya buat lagi Static Oke void Luas Persegi Seperti ini Static luas persegi Saya akan buat Int Luas Sama dengan P Kali L Kemudian Dalam sini Sel Luas Jadi saya buat Property dengan awalan Static Kemudian property dengan awalan Static juga Kemudian Method Dengan Awalan Static Cara menggunakannya adalah Kita akan panggil dari Bangun java ini Dari Bangun java ini Cara menggunakannya adalah Ini saya hapus dulu Kita panggil dulu Nama Kelasnya Baru Property Nama Kelasnya Dulu Baru Nama Methodnya Berarti disini Saya akan buat Nama Kelasnya adalah Bangun Datar Dot L Saya isi dengan 8 Kemudian Bangun Datar Dot P Untuk Panjang Saya isi dengan 10 Kemudian Disini Bangun Datar Dot Luas Persegi Nah ini Kalau saya jalankan 80 Dari mana 8 x 10 Ini Cara penggunaannya dengan Langsung Memanggil Nama Kelasnya Titik Nama Nama Propertinya Nama Variable Nama Kelasnya Kemudian Nama Propertinya Nama Kelasnya Kemudian Ikuti Dengan Nama Methodnya Yang ada Kurungnya ini Mesti Method Kita coba Ke Baman ruang Disini Saya akan Buat Sebuah Void Atau Property Void Saya buat Volume Kubus Namanya Volumen Kubus Seperti ini Saya buat Disini South Volume Kubus Ini Tidak ada Awalan Statik Ini Tidak ada Awalan Statik Seperti yang Ada Di Dalam Sini Tidak ada Awalan Statik Karena Dia Tidak ada Awalan Statik Untuk Menggunakan Disini Dia harus Dibuat Dulu Menjadi Object Saya akan Buat Object Menggunakan Bangun Ruang Kemudian Namanya Adalah Saya Buat Namanya Adalah Volume Kemudian New Kemudian Ini Nama Kelasnya Nah Sekarang Kalau kita Menggunakan Yang ada Dalam Bangun Ruang Ini Berarti Kita Harus Memanggil Nama Object Nama Object Nama Object Volume Kubus Nah Ini Object Ini Kemudian Diikuti Dengan Method Kita Coba Jalankan Nah Ini Volume Kubus Volume Kubus Ini Dari Mana Dari Sini Ini Perbedaan Penggunaan Dari Statik Yang Ada Awalan Statik Kita Langsung Bisa Menggunakannya Bisa Langsung Menggunakannya Dengan Cara Langsung Menyebut Nama Kelasnya Kemudian Diikuti Dengan Nama Property Atau Nama Dari Method Sementara Yang disini Kalau tidak Ada Awalan Statik Untuk Menggunakan Yang ada Dalam Kelas Bangun Ruang Ini Jadi Untuk Menggunakan Semua Yang ada Dalam Kelas Bangun Ruang Ini Harus Harus Dibuat Sebagai Objek Jadi Harus Dibuat Sebagai Objek Terlebih Dahulu Setelah Jadi Objek Ini Menggunakan Metode Atau Property Yang ada Di Dalam Kelas Jadi Ini Prosesnya Proses Pembuatan Objek Tersebut Dengan Instansiasi Itu yang Harus Diperhatikan Perbedaan Penggunaan Statik Dan Tanpa Statik Itu Matari Tentang Statik Masih Di Jawa Kita akan Ke materi Berikutnya Terima kasih